Keharuan yang sama diresapi Sindi dan Ria Ricis, dua adik kandung Oki Setiana Dewi ini merasakan haru biru melihat ibundanya Dewi Sudah. Rasa haru bertambah tebal karena kemampuan sang ibu dalam membaca Al-Quran sangat besar. Kisah pilu yang diresapi Oki Setiana Dewi setiap mengingat perjuangan ibundanya untuk sembuh, sering membuatnya tak berdaya. Tapi kemarin, kondisi kesehatan wanita yang memiliki tiga anak itu dalam kondisi amat sehat, sehingga bisa mengikuti rangkaian acara wisuda hafalan Al-Quran. Yunifah Lismawati menjadi wisuda wati tertua karena usianya sudah menjelang 60 tahun. Tapi justru itu yang membuatnya pantas diteladani. Karena di tengah kondisi kesehatannya yang belum stabil, masih berusaha merampungkan hafalan Al-Quran. Terima kasih telah menonton! Penalur beliau sudah wisuda 10 jus, jadi setiap tahun beliau nambah 10 jus, setiap tahun nambah 10 jus, setiap tahun nambah 10 jus. Tapi tahun ini, kodarullah, takdirullah, ibu hanya bisa menambah hafalannya 5 jus. Dikarenakan kemarin sempat sakit, jadi berbulan-bulan tidak bersama dengan Al-Quran. Karena sakitnya itu, akhirnya Alhamdulillah ibu bisa menghafalkan tambahan 5 jus. Jadi hari ini wisuda 15 jus untuk ibu. Keharuan yang sama diresapi Sindi dan Ria Ricis, dua adik kandung Oki Setiana Dewi ini merasakan haru biru melihat ibundanya diwisuda. Rasa haru bertambah tebal karena kemampuan sang ibu dalam membaca Al-Quran sangat besar. Ricis yang datang usai ibundanya turun panggung, langsung sungkem serta mencium kaki wanita yang dicintainya itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Acaranya lancar, acaranya berjalan lancar. Alhamdulillah terharu banget, penuh dengan hikmat dan semoga kita semua bisa menjadi hafiz dan hafizah di jalannya Allah. Amin. Kita terharu banget karena ibu sudah melisaikan sampai 15 jus. Dan ibu tadi cerita sama kita bertiga, aku Ricis, Mbak Oki. Ibu mau akhir tahun ini bisa sampai 30 jus ketengah doakan ya. Jadi kita terharu banget sih. Kan perubahannya sangat alhamdulillah ya luar biasa. Kemarin kan sempat jatuh sakit, ICU, sekarang udah sehat. Masya Allah udah akan terus. Usaha keras memang dilakukan ibu Yunifah Lismawati untuk merampungkan hafalan Al-Quran. Walaupun kesehatannya tidak stabil, ia tak berhenti membaca Quran. Setiap hari, setidaknya 3 jam didedikasikan untuk membaca kitab suci itu. Tapi jika kondisi kesehatannya sedang bugar, waktu membaca Al-Quran ditambah hingga 7 jam. Ibu saya sehari kalau lagi sehat ya, beliau meluangkan waktu 7-8 jam untuk menghafalkan Quran. Tapi sekarang dalam keadaan yang kurang stabil teman-teman semua. Tapi dalam keadaan yang seperti ini pun, sehari 3 jam beliau bersama dengan Al-Quran. Jadi kadang-kadang saya rasa malu, karena kita yang sehat-sehat ini mungkin belum sekuat beliau dalam bersama dengan Al-Quran. Mohon doanya semoga ibu sunantiasa sehat dan bisa melanjutkan cita-citanya. Karena ibu tahun depan mau ikut lulus sudah lagi yang terakhir insya Allah. Supaya semoga selesai semuanya. Jadi doain ya teman-teman semua. Kita perlu perjuangan itu. Kan subuh tuh, habis subuh ngaji. Sampai, sampai berapa jam tuh? Sengah lima, sengah enam, sengah tujuh, sengah tujuh, sengah elapan, 3 jam. Habis subuh 3 jam. Tapi kalau di rumah ibu ngaji, habis subuh. Pokoknya habis sholat. Jadi gurunya dipanggil-panggil, kita pakai Zoom gitu. Kalau di rumah mau tidur, ngaji lagi. Habis isya, habis isya itu sengah delapan ya. Sengah sembilan, sengah sepuluh. Sengah sebelas, 3 jam. Siang-siang nanti ngaji lagi. Meski kondisi kesehatannya tak seperti sebelum jatuh sakit, ibu Nariya Ricis memiliki semangat sangat besar untuk ikut wisuda. Ogi yang selalu mendampinginya, bahkan sampai cemas. Oleh sebab ibunya harus duduk di kursi roda selama berjam-jam. Tapi memang, semangat ibu Yunifah Lismawati terlampau besar untuk dikalahkan oleh rasa sakit. Semangat untuk di wisuda juga sudah sangat tampak. Bahkan sejak masih pagi sekali saat persiapan menuju area wisuda dimulai. Ibu bersemangat, sudah bangun sejak pagi, sejak subuh tadi. Sudah menyiapkan bajunya dengan make-up-make-upnya Masya Allah. Dan kita lihat bagaimana kegiatan pada hari ini. Di mana ibu saya adalah wisuda wati tertua, berusia 59 tahun. Saya agak khawatir sebenarnya kepada ibu saya, karena saya tahu ibu duduk di kursi roda sejam saja itu sudah waktu terlama. Wisuda ini prosesnya panjang dan lama. Mungkin ada sekitar 5 jam ibu harus duduk di kursi roda, sampai saya tanya bertanggung-tanggung tadi sama ibu saya. Ibu capek enggak, ibu ngepulang enggak. Tapi Alhamdulillah beliau semangat, beliau terlihat sehat. Dan tadi beliau berdiri di atas panggung, dan kemudian ikut berfoto bersama dengan guru-guru yang lainnya. Ya ibu sangat semangat banget, motivasinya luar biasa. Bahkan waktu jatuh sakit, waktu sempat pulang dari haji, terus kan sempat dirawat dulu ya. Di rumah sakit, ibu tetap ada Al-Quran di sana, tetap menghafal gitu. Dan ibu selalu bilang, pas anak-anaknya lagi di tempat kelaminan kan, lagi menjenguk kata ibu, nanti September ibu mau wisuda hadir ya, gini kayak kita terharus sih. Sebagai anak tertua, Oki Setiana Dewi memang yang paling memahami ibu undanya. Apalagi pada saat-saat kritis di Tanah Suci, Oki lah yang selalu berada di sampingnya. Itu yang membuatnya menyaksikan langsung setiap perubahan yang terjadi pada sang ibu. Mulai dari jatuh sakit, koma, hingga pada akhirnya, mendapat keajaiban sembuh dari sakit, untuk kemudian pulang ke Tanah Air. Karena saya menyaksikan setiap progres kan teman-teman semua. Dari mulai gak berdaya, dari mulai kulitnya dingin, kemudian kulitnya pucat gitu ya, dengan ventilatornya, kemudian perlahan-lahan baring terus, kemudian perlahan-lahan belajar untuk bisa duduk, pusing, berapa menit, baring lagi, sampai sekarang bisa berjalan itu kan sebuah pertolongan dahsyat dari Allah gitu. Obatnya tapi stabil, Alhamdulillah. Keajaiban. Semua dokter mengatakan keajaiban. Hanya sedikit orang-orang yang bisa bertahan ketika sudah kehilangan ahos 5 menit. Apalagi CPR dengan dada yang retak, hanya sedikit yang bertahan. Tapi Allah kasih kesempatan hidup buat ibu. Ibu masih bolak-balik ke rumah sakit. Masih harus ke dokter jantung, dokter endokrin, masih keseografi, masih berbagai macam dokter yang sangat banyak. Bekuntur juga ibu masih lakukan, masih masih rencana untuk samsa lagi. Jadi pengobatan masih terus berlanjut dengan dokter yang berbeda-beda. Demi menjaga ibu undanya yang masih harus bolak-balik ke rumah sakit, Oki sudah mengurangi safari dakwahnya, terutama keluar kota. Kini hari-harinya disiapkan untuk melayani wanita yang disayanginya itu. Agar proses penanganan mudah dan cepat, Oki juga memboyong sang ibu ke rumahnya. Apalagi dengan tinggal di rumahnya, rumah sakit bisa dijangkau dengan mudah, karena hanya berjarak lima menit. Beliau dalam keadaan yang sekarang, beliau tinggal di rumah saya, karena saya selalu mengatakan ibu harus tinggal di rumah saya, karena rumah saya yang paling dekat dengan rumah sakit. Serangan jantung kemarin. Kalau kita telat pengenanganan berapa menit saja, maka mungkin tidak kembali. Jadi saya katakan kepada ibu saya, saya bujuk ibu saya untuk tinggal bersama saya, supaya kalau ada apa-apa, saya bisa bawa ibu saya ke rumah sakit. Dan memang saya mengurangi aktivitas saya dalam safari dakwah keluar kota, atau ke berbagai macam tempat. Karena di hari-hari biasa, saya akan menemani ibu saya ke rumah sakit. Sampai hari ini masih terus pengobatan ibu, karena setelah wisuda ini, saya akan bawa ibu lagi ke rumah sakit lagi. Masih harus bertemu dengan berbagai macam dokter-dokter. Sebabnya kenapa saya sekarang, kalau safari dakwah, hanya mengambil di weekend. Satu minggu saja. Karena hari Senin sampai Jumat, itu biasanya kita akan bolak-balik ke rumah sakit untuk ke dokter. Tapi Alhamdulillah, karena kita pindahkan rumah sakit, rumah pengobatan ibu di rumah sakit yang dekat dengan rumah saya, jadi kita hanya 5 menit, kalau mau balak-balik 5 menit. Ibu Yunifah Lismawati memang berusaha sangat keras untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran. Ia juga mengajarkan kepada tiga buah hatinya untuk selalu dekat dengan Al-Quran, yang akan memberi penerang dan kebahagiaan dunia akhirat. Pada si bungsu Ria Ricis, Yunifah juga mengajarkan sendiri cara membaca Al-Quran dengan baik. Ricis sengaja ditangani langsung oleh sang ibu, karena tidak ingin diajari mengaji oleh kakak-kakaknya. Masa Al-Quran itu. Nanti ibu mau kasih kemahkota ke orang tua ibu. Tapi ibu bisa kemahkota ke orang tua ibu. Nanti diberi kasih ke orang tua kita, ya saya menentu ilmu itu tidak mengenal usia. Oh iya, ibu. Oh iya, sorry, sorry. Berarti tipsnya gimana, Bu? Tipsnya gimana biar nggak mudah lupa untuk kakak-kakak Al-Quran? Ya dibaca kan kalau mau tidur, kita putar merotalkan. Amalan kita yang katakanlah just 1, just 2, just berapa. Kita putar merotalkan sampai semalam. Guru ngajinya Ria Ricis adalah ibu saya, teman-teman semua. Beliau nggak mau diajarin sama saya. Katanya Boki kalau diajarin Boki, nanti Boki-nya galak katanya gitu. Jadi Ricis itu adalah guru ngajinya adalah ibu saya sendiri. Ibu saya yang menginginkan anak-anaknya dan dirinya menjadi penghafal Quran. Jika keluarga Ria Ricis haru bahagia, berbeda dengan Rianti Cartwright yang alami duka kepergian mertua tercinta. Lalu seperti apa tangis duka Rianti Cartwright dan Kas Alfonso atas bedinggalnya orang tua tercinta? Jika haru menyertai keluarga Ria Ricis dan Oki Setiana Dewi, suasana yang berbeda yakni rasa duka hingga wajah yang kehilangan keceriaan sedang dirasakan Rianti Cartwright oleh sebab kepergian ayah mertuanya. Ria yang dipanggil Amang itu mengembuskan nafas terakhir pada Minggu 10 September 2023 setelah tiga pekan dirawat di ruang ICU. Selain berusia senja, Amang juga mengalami kondisi kesehatan yang tidak baik. Sebelum meninggal, ayah mertua Rianti sudah berjuang melawan sejumlah penyakit mulai dari kanker hingga jantung. Sakit sudah tiga minggu, hampir tiga minggu berjuang di ICU. Akhirnya ya Tuhan lebih sayang sama Amang. Ini Amang pergi untuk selama-lamanya. Memang Amang ini luar biasa ya. Maksudnya kuat sekali. Sudah beberapa kali dalam hidupnya mengalami pernah heart attack. Sudah berapa kali? Sudah lebih dari dua kali ya? Sudah lebih dari dua kali kena serangan jantung, sudah bypass, Sudah berhasil melawan kanker juga. Tapi yang terakhir ini mungkin kena keparunya ya. Dan ada komplikasi sedikit. Jadi ya akhirnya setelah berjuang tiga minggu ya sudah sudah istirahat. Ya. Rasa duka terlihat dari wajah Rianti dan Cas yang merasa sangat kehilangan sosok yang dihormati. Bagi Rianti, mertuanya merupakan figur penting sepanjang 13 tahun pernikahannya dengan Cas Alfonso. Sambil menahan tangisan, Rianti mengisahkan hari-harinya yang penuh kenangan bersama ayah mertuanya. Apalagi selama tujuh tahun ia tinggal bersama sang mertua. sehingga bisa menjalin kedekatan yang awat berarti di dalam keluarga yang hangat. yang sangat bijak. Kebetulan kan kami tinggal di rumah Amang sama Inang kan tujuh tahun ya. tujuh tahun terus kalau di luar sana kan banyak itu cerita aduh tinggal sama mertua itu kayak gimana gitu. Dan memang ya benar banyak yang gak enak dengan situasi seperti itu. Tapi aduh puji Tuhan apa ya kami tuh merasakan kebahagiaan. Bener-bener merasakan suka cita. Saya rasa semua-semua menantunya juga pasti kehilangan. apalagi anaknya, anak-anak bungsunya sangat deket. Masih sangat kehilangan sekali. Dan yang juga tak kalah mengejutkan di tengah duka yang mendalam Rianti dan Cas juga harus menjalani prosesi pernikahan adat Batak di depan jenazah orang tuanya. Jadilah kesedihan dan kegembiraan menjadi satu dalam suasana haru biru yang sulit dilukiskan. Rianti memang harus menjalani proses pernikahan adat karena menjadi permintaan terakhir ayah mertuanya sebelum wafat. Ia tidak sendirian karena selain dirinya dan Cas ada kakak pertama yang juga akan menjalani upacara pernikahan adat. Ada acara adat dari keluarga besar Nenggolan Sibatuara datang untuk memberikan penghiburan. Terus besok acara adat karena kami belum menikah secara adat jadi aku salah satu permohonan terakhir amang semua anak-anaknya dinikahkan secara adat anaknya empat yang dua belum jadi saya sama abangnya Cas yang paling tua jadi pagi-pagi ya itu aku harus menikah secara adat aku akan diberikan marga aruan besok pagi terus abangnya Cas juga istrinya juga akan diberikan marga terus baru akan ada adat adat ya penghuburan adat pokoknya meninggalkan kesedihan Rianti yang kehilangan mertua lihatlah Nikita Mirzani yang merasa kehilangan putrinya tapi apa yang membuat Nikita sakit hati sampai harus mengikhlaskan Loli selamat menikmati